Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Faktor ekonomi mendominasi sebagai alasan terjadinya kasus perceraian di Ponrogo. Sepanjang tahun 2021, pengadilan agama Ponrogo mengetok palu ribuan perkara perceraian. Selain faktor ekonomi, kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga juga menjadi pemicu terjadinya perceraian. Sesuai data pengadilan agama Ponrogo, angka perkara perceraian pada tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 ada 1.910 perkara, sedangkan pada tahun 2021 lalu sebanyak 1.990 perkara. Dari jumlah tersebut, cerai gugat sebanyak 1.450 perkara, sedangkan cerai talak sebanyak 540 perkara. Kumas pengadilan agama Ponrogo, Sukahatak Makano menjelaskan alasan yang mendominasi terkait faktor ekonomi serta perselingkuhan. Selain itu juga terjadi disharmonis antara suami istri. Kebanyakan pemohon merupakan pekerja migran Indonesia. Jadi kalau untuk cerai gugat, ini paling banyak nih, cerai gugat di 2020 itu 1.412, itu 2020. Kemudian di 2021 itu 1.450, naik ya, naik. Itu khusus untuk cerai gugat, istri yang ngaduin, istri yang ngaduin. Kemudian cerai talaknya di 2020 itu 498. Kemudian di 2021 itu naik, jadi 540. Ini sudah seribu, jadi rata-rata ini istri yang mengaduin cerai. Itu kenapa Pak Pak Pak, istri yang lebih mendominasi, menggugat suami? Kata-kata itu ekonomi. Ekonomi, banyak yang terjadi di luar negeri. Suaminya di sini ya, berubah peran ya. Suaminya di rumah dengan anak, istrinya yang di Taiwan, di Hongkong, di Hongkong, di Hongkong, di Hongkong, di Hongkong. Jadi karena suaminya tidak alasannya tidak memberikan nafkah ya, akhirnya banyak yang cerai. Tapi begini, yang lucunya itu, pergi itu atas kesepakatan. Dia pergi ke sana, sepakat. Tapi tidak-tidak, karena ekonominya sudah makan, saya ngaduin cerai. Sukahata menambahkan alasan klasik karena faktor ekonomi ini kadang menjadi nampak lisa. Sebab sang istri sebelum berangkat ke luar negeri sudah mempunyai kesepakatan dengan suami untuk memperbaiki ekonomi. Ketika sudah mapan, mereka malah ingin bercerai.